Intro Tentang meluruskan dan merapatkan barisan Laki-laki ini adalah satu hal kesunahan atau yang diperintahkan Nabi dalam sholat berjamaah Yang sering dilupakan biarpun oleh orang yang katanya sudah selesai membaca kitab Minhaj Fatul Mu'in sekalipun Permasalahannya bukan tidak ada ilmu, akan tetapi kurang peduli, kurang perhatian kepada apa yang diajarkan, yang diperintahkan, dianjurkan oleh Bekinda Nabi SAW Meluruskan dan merapatkan barisan Hendaknya, kami tuliskan, mengatur barisan sholat, hendaknya dilakukan sebelum sholat berjamaah dimulai Sebelum sholat berjamaah dimulai mengatur barisan Dan di saat sholat berjamaah sedang berlangsung, maka seseorang yang datang terlambat tinggal menyempurnakan Yang sudah datang dari awal sudah rapi dong Maka seorang yang datang terlambat tinggal menyempurnakan saja dengan barisan sholat yang sudah ada Jangan sampai dalam keadaan sholat, ia masih sibuk mengurusi barisan sholatnya Jadi sebelum sholat dimulai, jangan waktu sholat sambil merapikan Akan tetapi jika di tengah sholat ternyata menemukan barisan yang belum rapat Di sholat tidak kurang rapat atau kurang lurus, maka sambil merapatkan dan sambil meruskan Maka hendaknya dengan perlahan berusaha untuk menyempurnakan dan merapikan barisan dengan menghindari Ingat, kalau kita berada di tengah sholat lalu ingin merapatkan dan merapikan barisan Hindari agar tidak melakukan gerakan tiga gerakan berturut-turut Merapatkan dan meluruskan barisan adalah bagi makmum Makmum yang meluruskan dan merapatkan barisannya Sedangkan imam adalah yang mengumandu atau yang mengaturnya Hal ini berdasarkan hadis yang diriwatkan oleh imam Bukhari dan memuslim Jadi riwayat masalah merapatkan barisan dalam hadis agam Misalnya dalam kitab fikih-fikih Sholat berjamah ada semuanya Hanya herannya kenapa ini hal yang paling tidak diperhatikan Kalau kita masuk daerah-daerah Berbeda dengan masalah pandemi ya Kita bicara di luar pandemi, umumnya orang normal Kalau pandemi harus menjaga jarak ini adalah karena kemasalahan juga Dalam keadaan normal jangan sampai kita tidak merapatkan dan tidak meluruskan Serta merapikan barisan Sering kita sholat jumlah jalan ke daerah-daerah Kita menemukan begitu susahnya barisan diatur Bahkan di saat ada orang diajak untuk mendekatkan barisan Alasannya tempat luas saja kenapa kok nempel-nempel Ini yang salah imamnya Yang salah ustadznya tidak pernah memberi pengarahan Jadi imam bertahun-tahun di situ tidak memberi pengarahan Makanya kami ajak, ayo imamnya belajar fikir berjamaah Jangan jadi imam rotib tidak mengerti ilmu sholat berjamaah Padahal ilmu sholat berjamaah belajarnya 4 hari Ini kan hanya 4 hari akan digaji, 5 hari Selesai, digaji 5 hari 1 jam Biar sempurna sholat berjamaah Sebab nanti kemakruhan itu menjadikan tidak dapat pahala jamaah Ananas dari Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhum Kholab beliau berkata Ini Nabi salat dari baginda Nabi salallahu salam Kholab beliau bersabda Nabi bersabda Sawu luruskan Sufu fakum barisanmu Lurus Fa'inna tasfi'at as-safi Min tamamis sholati Karena meluruskan barisan adalah termasuk kesempurnaan sholat Agar sholat berjamaahmu sempurna luruskan barisanmu Jangan Ada yang ke depan dan ke belakang Seenaknya sendiri Barisan yang rapi Mutafakun alaih Riwayat lain berbunyi Fa'inna tasfi'at as-safi min iqamah dis-salat Karena meluruskan barisan termasuk Cara untuk menegakkan sholat itu Yang meluruskan barisan Hadis lain berbunyi Kholab Nabi salallahu salam La tusawunna sufu fakum Diancam Nabi Enggak sadar kalau diancam Sungguh engkau meluruskan barisanmu atau tidak La tusawunna sufu fakum Sungguh engkau meluruskan barisanmu atau tidak Aulayu khalifan Allah bayin aku lubuhim Atau Allah ingin memporak-porandakan hatimu Gara-gara tidak meluruskan barisan Nah ini kan diancam Jadi kalau kita melaksanakan sholat Meluruskan barisan Niat agar disatukan hati kita Allah akan pertemukan hati kita Lurus Mutafakun alaih hadis Hadis banyak masalah Meluruskan barisan Kemudian caranya yang harus kita perhatikan Ada tujuannya ada caranya Nah tolak ukur Dalam meluruskan barisan sholat bagaimana poin yang pertama lagi Poin tentang meluruskan barisan yang pertama Tolok ukur saat meluruskan barisan sholat Yang pertama adalah tumit bukan ujung jari kaki Sebab ujung jari kaki itu berbeda-beda Ada orang yang telapaknya panjang Jarinya panjang ke depan Bukan itu Yang paling adalah tumit Karena tumit itu kalau ke atas tegak Terus Petis Terus Binggul terus Orang normal ya Tapi kalau depan enggak Maka yang dipakai ngukur adalah belakang Sehingga kalau dipasang garis yang nginjak tumitnya Bukan ujung jemarinya Yang meluruskan barisan adalah tumitnya Kami iman ini Fikir jamaah mudah Makanya yang enggak bisa fikir jamaah itu Pasti pemalas Imam males itu Maka kadang-kadang mohon ini Kayaknya semuanya Dan ambil bukunya Membawa buku yang serius Belajar yang serius Harapan kami adalah Mendapatkan pahala jamaah yang sempurna-sempurna Selain itu Selain tumit Ini dalam gambar kan ada itu Tumitnya yang diluruskan Ujung jemarinya panjang Macem-macem Ada anak pendek Jemarinya ada Selain itu Selain daripada tumit Tolak ukur saat meluruskan barisan Salat berjamaah adalah Dengan mendekatkan dan meluruskan pundak Pundaknya itu lurus Lurusnya bulan Bukan lurus Atas bawah Orang tinggi beda Maksudnya Antara pundak Berarti kalau orang yang tinggi ya kelengannya Artinya antara pundak dengan pundak itu lurus Bukan jajer begitu Artinya lurus Mungkin pundaknya tinggi Sana kayak belat Ini ada orang pundaknya tinggi banget Tapi lurus ini Nempel Kalau nempel kan pasti lurus Pundak makmum yang ada di kiri kanannya Jadi pundaknya nempel di kiri kanannya Sehingga posisi makmum tersebut Tidak ada yang ke depan Tidak ada yang nonjol ke depan Atau ke belakang Yang tidak lurus dalam barisan salat Tidak ada Tidak ada makmum yang lebih menonjol Atau ke belakang di antara makmum yang lainnya Hal ini disebutkan oleh baginda Nabi Disabdakan oleh Nabi SAW Aqimu sufufa Luruskanlah barisan Wahadu bilmanakibi Luruskan dengan pundak Pundakmu Tolong kasih dua anak Yang satu agak tinggi Yang satu agak Tidak tinggi Yang tinggi Yang tidak tinggi satu Yang tidak tinggi Kalau sama gak bisa Kurang agak rendah Cari satu lagi yang tidak tinggi Ya gak baik Satu aja Masih sama Tadi yang agak kecil lagi Supaya tampak perbedaan Secara anak kecil Yang kecil soleh Langsung Tidak usah ragu Yang kecil Langsung kecil Tidak usah ragu Anak soleh Berdiri Ayo soleh Sini Tidak duduk Jajar Jajar sama Satu untuk masalah tinggi Sama sini sayang Anak soleh Jujur Jajar Sholat sayang Jadi bukan Jadi kalau namanya lurus itu Jadi lurus itu seperti itu Bukan berarti pundak yang kanannya Lalu dengan kiri Sama harus turun Dan tinggal Begitu Biarpun yang satu pendek Yang tinggi Yang satu tinggi Maka itu sudah dianggap lurus Jadi paling tidak menempel Seperti itu Sudah cukup Jika ada longgar Antara orang dengan orang Isi Kalau ada Antara orang dengan orang Kok ada longgar Masuki Jika bisa dimasuki Oleh orang lain Kalau tidak bisa dimasuki Segera merapat Sehingga Tara pundak Dengan pundak itu Berdekatan Nempelnya bukan Desak-desakan Kalau beginikan Bisa nempel lah Jangan langsung nempel Sampai begini Tidak Jangan kau biarkan Ada longgaran Untuk syaitan Sudah Kalau Nabi Ngomong begitu Jangan pakai guyonan Ada orang ngomong Guyonan Ya biar syaitannya Sholat berjamaah Dengan saya Jangan main-main Rusan hadis Nabi Boleh main-main Hadis ini Sudah Nabi mengoda Syaitan Syaitan Menggoda Menjadikan hati kita Kurang khusus dan sebagainya Nabi bersabda Dan ini kita hati-hati Wasfada dengan Sabda Nabi Kalau Nabi katakan Berarti ada syaitan Di saat Syaitan Bukan syaitan Mau sholat dengan kita Tapi syaitan Mau goda kita Biasanya Biasanya guyonan Anak-anak Berarti syaitan Sholat dengan kita Astagfirullah Bila Gak boleh Ngomong itu Ini hadis Nabi Jangan main-main Dengan Nabi Nabi Kalau ngomong Bukan guyonan Bukan main-main Ini benar Kalau sudah ada Longgaran Dalam syolat Berjamaahmu Maka Getailah Bahasanya Syaitan Ada disitu Kalau sudah Syaitan Kita beri celah Untuk bersama Kita Menggoda kita Ini semua Masalah meluruskan Merapatkan Berisan Ada dalam kitab Fikih kita Bukan hanya Perbedaan Kelompok Atau madhab Lalu kita bermusin Enggak Ini diada Madhab kita Imam Shafi'i Kilihan di kitab Kitab Fikih yang sangat Familiar Di masyarakat Kita Ada ini Semuanya Barang Siapa Menyambung Menyambung Artinya Dulu Semula Kan putus Ada longgar Begitu Ada orang 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 Longgar Satu Kemudian Kalau kita Penuhi Berarti Kita telah Menyambung Kalau ada Orang Menyambung Menyempurnakan Sob Begini Kalau sudah Disambung Allah Tidak akan Putus Dengan Kebaikan Kalau Mutus Sob Maka Allah Akan Putus Dia Memang Ulama Sepakat Disini Tidak Mengatakan Bukan Sepakat Kebanyak Ulama Termasuk Lalu Kalau Melihat Itu Yang Salah Bukan Jamaah Jamaah Rindu Bersama Yang Salah Adalah Imam Yang Salah Pengurus Masjid Tidak Berikan Pengarahan Kalau Solat Jamaah Masjid Tidak 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 Memang Disana Mungkin Ada Kelompok Yang Betul Kelompok Yang Mungkin Secara Akidah Kurang Tepat Kurang Benar Mungkin Tapi Merapatkan Barisan Dia Benar Harus Kita Akui Kita Yang Kurang Ini Kita Nyempurnakan Kok Malah Kita Misalnya Dengan Orang Yang Benar Dalam Hal Ini Gara Gara Beda Akidah Saja Langsung Kita Bikin Guyonan Ngak Boleh Ngikuti Akidah Yang Ngak Boleh Tapi Yang Benar Kita 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 Gak Boleh Kalah Kita Bukan Niru Kita Niru Nabi Kita Tidak Niru Dia Kalau Kita Merapatkan Barisan Tidak Niru Mereka Yang Akidah Sesat Kita Meniru Nabi Bukan Niru Mereka Tolonglah Para Imam Masjid Tolong Imam Masjid Anda Amana Ngurusi Masjid Anda Ngurusi Masjid Para Imam Masjid Ayo Belajar Serius Tolong Ukur Dalam Merapatkan Barisan Salat Kalau Tadi Meluruskan Kalau Merapatkannya Bagaimana Dalam Merapatkan Barisan Tidak Harus Dengan Merapatkan Mata Kaki Bukan Mata Kaki Nempel Ke Mata Kaki Bukan Mata Mata Kaki Orang Lain Yang Ada Di Kiri Kanan Kita Bukan Mata Kaki Mata Kaki Orang Lain Yang Ada Di Kiri Kanan Yang Demikian Itu Mata Kaki Bagi Sebagian Orang Adalah Hal Yang Sangat Merepot Kan Sebab Posisi Mata Kaki Seseorang Berdiri Pada Umum Nya Antara Ibu Jari Yang Satu Dengan Ibu Jari Yang Berjauhan Sedangkan Antara Coba Rata Rata Orang Kalau berdiri Begini Modelnya Kakinya Kayak V Begini Coba Mata Kaki Dengan Mata Kaki Berdekatan Jempol Berjauhan Mekar Begini Rata Rata Bisa Disindikan Boleh Bisa Cuma Kadang Sebagian Orang Susah Ada Orang Full V Memang Begitu Diciptakan Allah Jadi Susah Banget Maka Sangat Susah Jika Mata Kaki Seorang Makmum Harus Didekatkan Dengan Mata Kaki Makmum Yang Di Kiri Kanannya Harus Begini Agar Dekat Mata Kaki Yang Lainnya Ini Harus Kita Fahamkan Namun Demikian Merapatkan Barisan Rulat Dengan Cara Merapatkan Mata Kaki Ke Mata Kaki Orang Dianjurkan Jika Tidak Merepotkan Bisa Kalau Kamu Tapi Asalkan Tidak Merepotkan Tidak Merepotkan Artinya Bagi kita Memang Sudah Merel Lurus Tinggal Linikan Sedikit Saja Tapi Ada Sebagian Orang Yang Masya Allah Kakinya Sampai Jalannya Pun Ada Model Begitu Memang Begitu Ada Itu Mau dipaksa Begini Capek Bang Salat Dalam Hal ini Urutan Terbaiknya Seperti Ini Supaya Kita Tidak Kaku Jangan Sampai Gara Ngerti Ilmu Ngatur Barisan Tata Jamaah Jadi Tersiksa Semuanya Paling Utama Mendekatkan Mata Kaki Kita Dengan Mata Kaki Orang Yang Ada Di Kiri Kanan Kita Iya Bener Kita Letakkan Bagian Pertama Kalau Bisa Dan Gampang Mendekatkan Mata Kaki Kaki Bukan Nginjek Jari Kelingking Bukan Nginjek Jari Kelingking Mata Kaki Sekarang Diinjek Kelingking Ada Nginjek Kelingking Jadi Kalau Salat Ngejar Kelingking Temen Sudah Kena Canteng Lagi Jadi Masalah Nanti Jadi Beribadah Itu Juga Nyaman Jangan Bikin Orang Lain Tidak Nyaman Dan Tidak Harus Nyentuh Yang Mending Dekat Banget Yang Kedua Jika Sulit Mendekatkan Mata Kaki Tadi Maka Hendaknya Merapatkan Jari Kelingking Kita Dengan Jari Kelingking Orang Yang Ada Di Kiri Kanan Kita Oleh Merapatkan Jangan Nginjek Juga Kelingking Dengan Kelingking Itu Sudah Ideal Badannya Kurang Lebih Akan Kalau Kelingking Kita Dengan Kelingking Tetangga Kita Itu Kok Masih Bisa Berdekatan Badannya Insya Allah Sudah Rapat Karena Yang Kaki Tetangga Kita Rapat Ke Kita Kaki Kita Rapat Ke Dia Maka Ketemu Kelingking Sudah Ketemu Coba Saja Jadi Merapatkan Kelingking Dengan Kelingking Dengan Merapatkan Mata Kaki Dan Mata Kaki Itu Hasilnya Sama Di Atas Di Badan Hasilnya Sama Sama Gak Mungkin Ada Mata Kakinya Kelingking Terus Kemana Itu Gak Ada Kelingking Mata Kelingking Bawah Maka Selagi Tidak Bisa Mendapatkan Mata Kakinya Kelingking Jika Itu Pun Sulit Jika Itu Pun Sulit Tidak Tau Mungkin Karena Pendek Jaraknya Antara Dan Nanti Ada Aturan Antara Kaki Kita Dengan Kaki Kita Itu Kodro Sibrin Paling Tidak Antara Kaki Kita Dengan Kaki Kita Bahasa Jawanya Ngangkang Kita Itu Kaki Kita Dengan Kaki Kita Jangan Sampai Kurang Dari Satu Sibir Satu Cengkal Sebab Kalau Lebih dari Satu Tenggal 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 Hasni Dan Pundak Kita Berdekatan Dengan Lengan Atas Dan Pundak Orang Yang Ada Di Kiri Kanan Kita Ini Terakhir Kalau Di Bawah Susah Ini Loh Yang Dekat Ini Adalah Wilayah Terlebar Pada Kita Adalah Ini Kalau Sudah Ini Nempel Aman Sudah Berdekatan Tolong Ini Diamalkan Yang Demikan Ini Di Saat Tidak Ada Peraturan Tentang Pandemi Tentang Kesehatan Selesai Ini Ada Gambarnya Sudah Kita Sebutkan Ada Gambarnya Disini Kemudian Ada Pun Apapun Yang Kita Ambil Dari Tiga Cara Tersebut Di Atas Berarti Kita Berusaha Untuk Meluruskan Barisan Barisan Terserah Apakah Dengan Tumit Kelingking Kelingking Atau Terakhir Tidak Bisa Pundak Dengan Pundak Ini Berdekatan Sudah Cukup Sebab Dalam Hadis Nabi Perintah Untuk Merapatkan Barisan Solat Tersebut Dalam Hadis Sahih Diritkan Oleh Sayyidina Nu'man Bin Bashir Setelah Mendapatkan Perintah Dari Nabi Untuk Meruskan Barisan Berkata Fara'aitu Rajula Aku Melihat Seorang Laki-laki Yalzaku Menempelkan Mangkibatahu Pundaknya Bimangkibi Sahibihi Dipundak Temannya Warukbatahu Ini Bukan Sabda Nabi Tapi Ini Perawi Ini Melihat Menyaksikan Warukbatahu Lututnya Birukbati Sahibihi Jadi Kalau lagi Duduk Lututnya Itu Nempel Berdekatan Waka'abahu Bika'bihi Sama Tumitnya Dengan Tumitnya Di saat Berdiri Ini kan Gambaran Tentang Yang kita Sebutkan Tadi Ya Ambil Salah Satu Karena Ukurannya Badan Kita Enggak Agar Enggak Kemana Mana Kalau Sudah Ketemu Pundak Dengan Pundak Aman Kaki Dengan Kaki Aman Tumit Dengan Tumit 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 Mata Kaki Yang Dalam Mata Kaki Kita Yang Luar Dengan Mata Kaki Luar Saudara Kita Mata Kaki Luar Dempet Dengan Mata Kaki Saudara Kita Keterangannya Adalah Antara Kaki Kita Dengan Kaki Orang Lain Tidak Harus Bersentuhan Yang Terpenting Adalah Diupayakan Untuk Berdekatan Dan Bundak Juga Diupayakan Untuk Saling Berdekatan Tidak Dianjurkan Berlebihan Dalam Menempelkan Ujung Jemari Kelingking Ke Ujung Jemari Kelingkung Orang Alain Atau Menempelkan Mata Kaki Mata Kaki Enggak Bukan Menempelkan Mata Kaki Mata Kaki Repot Dan Kenapa Tidak Semua Orang Nyaman Apalagi Pas Kita Ini Kira Golongan Orang Yang Mohon Maaf Semoga Semoga Lagi Kena Koreng Nempel Nempel Orang Gelisah Tau diri Atau Mohon Maaf Kita Belum Bersih Nempel Jadi Orang Tidak Nyaman Catatan Ada Sebagian Orang Yang Dalam Keadaan Normal Tidak Memerhatikan Urusan Merapatkan Barisan Padahal Jika Seseorang Tidak Merapatkan Barisan Dan Meruskan Barisan Dalam Keadaan Normal Yang Demikian Itu Menjadi Sebab Ia Tidak Mendapatkan Pahala Sholat Berjamaah Padah Kalau Tidak Memperhatikan Barisan Dalam Kadang Normal Ingat Bukan Pandemi Bukan Apa Kemudian Tata Cara Waktu Meluruskan Barisan Merapatkan Barisan Ini C Bersikap Lembut Dalam Merapikan Barisan Jangan Kasar Nabi Kalau Menyuruh Lembut Bukan Nabi Mengimba Agar Kita Bersikap Lembut Dalam Merapikan Barisan Sholat Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Bahwa Rasulullah Bersabda Aqimus Sufufa Luruskan Barisanmu Wahai Sahabatku Wahadu Bainal Manakib Luruskan Bukan Nempel Lurus Bunda Dengan Bunda Bersudul Luruskan Luruskan Kalau Luruskan 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 Dipenuhi Luruskan 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 Disaat Mengambil Tangan Saudara Maksud Maksudnya Disaat Engkau Mengajak Mereka Merapatkan Dan Melurusan Barisan Maka Ajak Dengan Lembut Dengan Lembut Hadis Rauh Abu Daud